Pelaku bullying siswa SMP di Cilacap dijerat pasal UU Perlindungan Anak. Kepolisian memastikan akan memproses hukum dua terduga pelaku pengrundungan siswa SMP di Cilacap, Jawa Tenah. Pelaku akan diproses hukum seusai dengan sistem peradilan anak karena keduanya masih di bawah umur. Hal ini diungkapkan oleh Kapolresta Cilacap Kombes Fangkiani Sugiharto saat ungkap kasus, Rabu 27 September 2023. Kaitan dengan kasus ini akan tetap kami proses peradilan anak, jadi berbeda dengan orang dewasa, kata Kapolresta Cilacap Kombes Fangkiani Sugiharto saat ungkap kasus, Rabu 27 September 2023. Fangkiani menyebut bahwa kedua terduga pelaku dapat dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan anak caman penjara paling lama tiga tahun enam bulan. Selain itu, kedua pelaku berinisial MK dan WS itu juga terancam akan didenda 72 juta rupiah. Tak sampai di situ saja, para pelaku juga bisa mendapat sanksi lain yang merupakan kewenangan dari pihak sekolah. Menurut Fangki, penanganan kasus ini tidak cukup dengan penyelesaikan melalui jalur hukum. Pasalnya terduga pelaku masih sangat muda dan masih memiliki masa depan yang panjang. Oleh sebab itu, diperlukan masukan dan kerjasama dari stakeholder untuk membina anak-anak tersebut. Kasus ini tidak hanya berpikir menindak semuanya akan selesai, perlu masukan dan kerjasama dari stakeholder untuk membina anak-anak, mereka ini masih sangat muda, ujar Fangki. Diberitakan sebelumnya, polisi telah mengamankan dua terduga pelaku perundungan siswa di Cilacap, Jawa Tengah. Keduanya yaitu MK-15 dan WS-14. MK merupakan remaja yang dalam video tampak mengenakan topi dan melakukan penganiayaan pada korban buli. Namun, polisi belum membeberkan peran pasti dari kedua terduga pelaku.